Kita memerlukan kekuatan utama yang mampu memberikan dorongan, motivasi, ketulusan, keikhlasan, dan konsistensi daripada semangat dan spirit perjuangan ini. Maka kita perlu pemimpin, pemimpin kita. Pemimpin kita, pemimpin Nasdem, dan pemimpin negeri ini. Siapa dia? Pemimpin! Itulah dia. Pak Surya Paloh sedang bermain victim playing, atau di istilah kita yang populer, playing victim. Mereka yang melakukan playing victim akan berperilaku seolah-olah jadi orang yang paling menderita dan susah dan merasa menjadi korban. Meskipun sebenarnya bisa jadi dia yang memancing suatu persoalan terlebih dahulu, tapi kemudian memanipulasinya untuk menutupi jejaknya, melemparkan tanggung jawab ke pihak lain dengan melakukan playing victim. Nah, kita masih ingatkan, Partai Nasdem adalah partai yang pertama mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Padahal kita ketahui kan, track record dari pemimpin DKI Jakarta kan, ya Anda sudah tahu sendirilah. Bahkan juga saat pencalonan Anies Baswedan oleh Nasdem, juga banyak kritikan-kritikan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, dari hasil survei, elektabilitasnya merosot di bawah ambang batas. Partai Nasdem nyalurin Pak Anies jadi capres mereka. Dan katanya Pak Anies ini adalah antitesan dari Pak Jokowi. Pak Anies ini kebalikannya dari Pak Jokowi. Makanya wajar kan kalau muncul kesimpulan, Partai Nasdem sudah ngambil posisi jadi oposisinya Pak Jokowi. Tapi lor, tapinya ini Partai Nasdem nggak mau dianggap jadi partai oposisinya Pak Jokowi. Apalagi pemimpin yang didukung oleh gerombolan intoleran, yang suka menggunakan politik agama dan identitas. Bahkan tidak segan mengancam orang lain dengan ayat dan juga mayat, surga dan juga neraka. Negara ini sungguh besar. Dan kalau dikuasai oleh kelompok ini, maka negara ini dalam bahaya masyarakat ini. Komitmen Partai Nasdem dukung Jokowi Ma'ruf Amin hingga 2024. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, menyatakan. Partai Nasdem berkomitmen mengawal pemerintahan Jokowi Ma'ruf hingga 2024. Sampai meninggalkan warisan yang terbaik. Surya Paloh juga berharap kepada kader Partai Nasdem untuk tidak menjawab komentar-komentar. Dan juga penyataan-penyataan yang membuat situasi menjadi gaduh. Pelaku politik identitas berani gadaikan kebinekaan. Siapa mereka? Direktur Eksekutif LPI, Bonnie Hargens, memberi semacam wanti-wanti bahwa gerakan radikalisme akan kembali marah di kontestasi politik tahun 2024. Kita sebenarnya sudah membaca gelagat itu sejak lima tahun lalu. Pertanyaannya, kenapa kaum oportunis di negeri ini dibiarkan memegang kendali dalam permainan penuh kerawanan ini? Meskipun secara hukum tidak mudah menggali bukti bahwa para petualang politik bersiloran menebar kerisuhan dengan kemasan menarik. Para pengambil keputusan sebaiknya membentuk semacam kesepakatan. Jika karakteristik seseorang atau kelompok orang sudah mencapai kriteria tertentu, boleh diberi label menggunakan politik identitas untuk keuntungan sisaan. Dan ketika Pilgrup salah satu daerah tahun 2017, kita dengan kasat mata melihat praktik semacam itu. Ironisnya, orang yang dulu membawa isu serupa dibiarkan tanpa perlawanan secara politik. Sepertinya, para politisi senior sudah terhipnotis dan hanya terpaku untuk menyaksikan apa yang akan dilakukan kelompok radikal. Karena ketika pemegang simbolnya sedang memberi aba-aba, memulai aksi mereka jadilah kekiseruhan politik itu terulang. Adap orang timurkah yang membuat kita gampang dengan gelagat tak baik iri. Lazimkah seseorang yang memegang kontestasi lalu menggelorakan eporinya, seolah-olah mereka baru saja bebas dari penjajahan. Penjajahan yang mana yang dia maksud? Disebutnya pribasa, titik yang bertelur, ayam yang menggerami. Untuk memberisarat bahwa mereka harus menikmati hasil kerja mereka sendiri. Sang pemegang simbol ini sepertinya sudah mulai mencengkram lebih dalam, dalam mendebar ancaman kepada pemegang otoritas. Bahwa dia akan menggunakan isu yang terbukti, manjun dikapitalisasi secara politik. Hanya atas nama aspek peraduga tak bersalah, pemerintah dan lembaga hukum tak berbahasa menggeliminir politik identitas ini dari kaedah politik santun yang berbasis kebinekaan. Atau membuat pemisah di antara keduanya, sehingga mudah dibedakan oleh publik. Peringatan LPI setidaknya memberi semacam kode bahaya bahwa jangan sampai masyarakat mayoritas justru terintimidasi dan turut menjadi pelaku seperti mereka, yang mengabaikan nilai-nilai yang menjadi karakter bangsa ini. Hal yang lebih mengkhawatirkan, masyarakat kita terkesan permisif dengan pelaku politik identitas karena merasa dirinya ada di lingkungan yang sama, dan bahkan merasa terwakili. Faktanya mereka hanya muncul di periode waktu yang berpotensi menguntungkan secara politik, segera lenyap ketika momentumnya lewat. Padahal kaum oportunis yang bekerja sama dengan mereka, mungkin disebabkan kepentingan masing-masing. Meskipun teknis yang sama mengambil keuntungan dari momentum politik, oleh karenanya publik harus disadarkan. Ternyata bukan hanya kaum kolonial yang menjajak kita, ada pihak yang mengklaim saudara sebangsa, namun kelakuannya memecah soliditas bangsa demi keuntungan sesaat. Sadis, ini cara Jokowi tabur barah di kursi dan kepala surya, Baswedan dan Caplin. Presiden Jokowi Dodo menunjukkan kelasnya sebagai politisi tingkat dunia, tak perlu menjadi pembenci untuk memberikan kesan bahwa dia tidak suka dengan orang lain. Tanpa menghasut, Presiden Jokowi Dodo berhasil menenggelamkan Suriapalo dan Anis Baswedan ke dasar laut Pulau Reklamasi di DKI Jakarta yang kotor dan berlumpur itu. Tak perlu berkata-kata dan mengucap provokasi untuk menyatakan levelnya sebagai pemimpin level dunia, karena itu adalah pengakuan orang lain yang merupakan ciri khas dari reputasi. Jokowi Dodo membangun reputasi bukan dengan cara pencitraan murahan seperti Anis Baswedan dan juga Suriapalo, yang kebelet kayak pengen boker ingin mencalonkan Capres. Jokowi Dodo membangun reputasi dengan kerja dan usaha yang luar biasa, bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan juga politik dalam negeri. Koalisi Presiden Jokowi Dodo adalah polisi yang kuat dan tidak bersifat superficial. Sedangkan Nasdem yang pernah menjadi bagian dari kekuatan arus bawah Presiden Jokowi Dodo akhirnya tidak tahan karena merasa mereka sudah banyak berhutang politik di negara ini lewat Jokowi. Padahal presentasinya kecil, padahal presentasinya kecil banget dan sekarang sudah mulai disalip oleh Partai Solidaritas Indonesia. Presiden Jokowi Dodo mempertontonkan kekuatannya dengan cara yang amat sangat elegan. Karena orang yang benar-benar kuat, sebetulnya tidak pernah memamerkan dirinya sebagai sosok yang kuat. Melainkan orang yang kuat justru tenang seperti air dalam, namun memiliki arus yang begitu mantap di bawahnya. Gerakan politik yang dipertontonkan oleh Presiden Jokowi Dodo luar biasa malam tadi. Semalam dia datang ke acara Partai Golkar bersama dengan banyak tokoh politik lainnya. Orang yang disebut-sebut sebagai petugas Partai PDIP menjadi sosok yang begitu diperhatikan dalam sorotan bahkan kamera-kamera mengarah ke beliau. Padahal disana ada Anies Boswedan, Surya Palo Ahaye dan orang-orang politik yang berseberangan dengannya. Lantas saja Presiden Jokowi Dodo yang mendapatkan sorotan paling banyak karena memang dia mau mempertontonkan gestur politiknya dengan cara yang unik. Surya Palo saat mendengar apa yang Presiden Jokowi sampaikan mengenai Partai Golkar tidak akan berburu-buru menentukan capres. Terlihat tersenyum dengan gigi yang begitu kering dan lewat wajahnya yang terpaksa untuk dibuat senyum. Yusuf Kala yang disana juga diam-diam makan, makan dalam dan kelihatannya tidak tenang dan gelisah duduk di atas bara api. Inilah yang membuat Presiden Jokowi Dodo disegani oleh banyak politik yang ada di Indonesia. Lalu setelah acara berlangsung peristiwa peluk-pelukan pun menjadi satu sorotan lagi. Surya mencoba untuk memeluk Presiden Jokowi Dodo dan memegang tangannya dengan begitu erat ingin melampiaskan dan mempertontonkan rasa sok dekatnya. Dan pada akhirnya Jokowi Dodo tegak berdiri seperti pohon cemara yang begitu kokoh dan tidak bergeming. Diam dan tidak bergerak hanya menebar senyum dengan mata yang tidak melihat kepada Surya Palo. Inilah yang membuat kita paham bahwa Jokowi Dodo bukan orang sembarangan dan dia harus digantikan oleh orang yang sepadan dengannya. Surya Palo gelisah dan mungkin dia semalam tidak bisa tidur. Presiden Jokowi Dodo mempertontonkan kehebatannya. Jangan main-main sama orang yang tenang, teduh dan kalian merasa baik-baik saja untuk mengkhianatinya.